Siapa yang menciptakan esri Mekdi? Ya Mekdi gimana sih? Hampir setiap malam Sang suami harus Memijatkan istrinya Hanya udara Guys ya Tolong catat itu Hai The Gwins Balik lagi di channel Shelly dan Gian Kali ini guys Kita mau nge-vlog Rutinitas malam Bu Mil dan Pak Mil Ngapain aja sih biasanya Dan biasanya malam-malam gini nih Istriku yang lagi hamil ini Suka mulai request makanan yang Tidak terduga-duga Kadang dia bosan dengan Makanan yang ada di dunia ini katanya Lalu tiba-tiba minta es krim Lalu tiba-tiba mintanya Ayam goreng aja Padahal tadi gak mau Langsung kita panggilkan Hai sayang Hai The Gwins Jadi kita mau bikin night routine gitu loh Dimulai dari jam 6 Malam ini Jadi malam ini tuh kita ngapain aja Dan biasanya kalo misalnya aku hamil tuh Tiap malam kita ngapain aja gitu Dan kita mulai dari Snack dulu ya sayang lapar Ini udah jam makan sore loh sayang Tapi aku Eh liat deh guys Ihh Baby bum aku Nih dedek Halo The Gwins Say The Gwins Mau apa sayang jadi sore ini Mau Es krim Es krim Aduh McD cone Jadi by the way guys Udah hampir seminggu ini Berturut-turut Istriku minta Es krim McD cone Terus-terusan Tidak berhenti-berhenti Iya Aku lagi suka Lagi di luar harus mampir drive-thru Lagi di luar harus mampir Cari store-nya dulu Kalo gak ada drive-thru harus turun dulu Iya iya Sekarang lagi Mau sekarang? Makan malemnya mau apa? Gatau tadi aku tuh baru mukbang terus Kenyang gitu Yaudah nanti liat nanti yuk Jalan dulu Oke yuk Berangkat Yeeey Makasih ya bang Waduh Kamu mau yang mana? Lebih tinggi ini sih Oh itu ngelucu Maksudnya Aku gak tau lagi tuh Lucu Yee wajah ya bang Aku mau makan Yaudah yuk Mau makan Ini enak banget Jadi kita Bukan kita sih Kamu ya Nyobain es krim McD Terus nyobain es krim yang lain-lain Yang harganya Lebih mahal 50 ribu Satu kon 70 ribu Satu kon Balik-balik lagi ke Mcd Iya lagi Yang 8 ribu Satu kon Iya Terus tapi tiap hari guys Tapi untung ya Coba kalo misalnya aku sukanya yang es krim 80 ribuan tiap hari Membahayakan Dede nya pinter berarti Jadi kita sekalian beli makan malem nih guys Biar gak ribet-ribet nyari lagi Dan kamu juga pengen ya Ayam Nasi yama ayam Karena tadi siang Makannya belum nasi Bahaya deh kalo belum ketemu nasi Bahayanya lebih ke aku Bakal emahnya kamu gitu loh Iya bener Malam-malam tuh suka gert Kalo makannya Belum ketemu nasi Gak-gak Kita jalan Kita jalan Nenek banget Ketemu di rumah lagi ya guys Disayang-sayang makannya guys Ya Kenapa ya Siapa yang menciptakan es krim McD Ya McD gimana sih Dia hebat banget Brilliant banget Aku pengen dia punya mesin es krim Tapi es krimnya kayak McD gitu Gimana ya Iya itu dia ramuan yang mahal itu Mesin es krimnya mah bisa Ada kali dijual bubuk es krim McD gitu Aku bisa setiap hari bikin Sehari bisa tiga kali Gitu ya Langsung diabetes tapi Kamu gak nanya es krim aku dimana Gimana ya Gimana mam Aku buang Lah Saya tadi ribet Hah Gak mungkin lah Abang mau menegosi aku lah Tadi aku langsung buang di itu Tengah sampah yang luar itu Enggak gak mungkin Ya yaudah Udah kebuangnya mau gimana lagi Sayang banget Mending ku kasih Eh mending dikasih aku Mending ku kasih Makan dong Yuk makan Sini aku nyimpen es krimku buat dessert Biar kamu ngiri Gimana caranya Ya sini ya cepetan Buka kulkasnya Atas bawah Atas dong Meleleh Tadaaa Ya udah biarin aja Ya udah gak mau Awas kamu minta-minta nanti Makanan aku Eh es krim aku Oke leguin Sampai rumah Kita langsung mau makan nih Kamu dada apa Paha atas Ini apa Itu dada Iya aku mau ini Oke Nih Porsi pak mil dan porsi bumil Iya tuh liat Ditambah ini dong Oh iya bener Wajib menu wajib Kalau kalian ke McD gak sih Iya gak sih Bener dong Sama ini Nasi Nasi Kita makan Nanti kita makan Kulit disisain ya guys Nggak gak Nanti aku minta kamu balik lagi loh Kesana beliin lagi Oke deh guys Wah kelom guys Kita lagi gak ada kameramen Salah Salah nih guys ya Gak apa Udah Bentar doang Oke guys Jadi kita mandi Memandi nih guys Kita mandi Karena udah suami istri Mandinya gak apa-apa bareng guys Iya Yaudah 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 Tadah 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 Rumil udah segar Sempit Nah Aku mau maskeran Oke boleh Sambil mau dipingitin Pegel Tadi ke McD soalnya Waduh Kan aku nyetir tuh Nomor satu Yang nomor dua Kamu kan duduk doang Enggak ngapa-ngapain Iya tapi kan Capek Tadi mukbang lagi Uh pake kaki Yaudah 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 Dipijitin Oke jadi ini kegiatan kita Hampir Setiap malam Sang suami harus Memijatkan istrinya Yang sedang hamil Dan tidak ngapa-ngapain Di rumah Dan selalu mengeluhkan Tiap hari pegel Ayo ibu-ibu Suaranya mana Ayo komen di bawah Biar para suami tau gitu loh Kepegelan perut kita itu gimana gitu Walaupun di rumah aja itu Uh perjuangan kita itu gimana gitu Sembilan bulan ya kan Jadi butuh disupport suami Seperti pijatan-pijatan ini Ya gapapa sih Kamu tetap diserang ya Tetap di bijit juga kan Aduh Awww Gak keren-keren ya guys Tadi itu ada bunyi Kertek gitu Wah Renyah Terusnya pake ini ya Mic ya Mic ya disitu Mic ISMart gitu ya Iya bener Mau nyuri dimana sayang? Hehehe Kamu yang jaga lilin ya? Hehehe Ini masih rumah orang nih Kamu tau ngepegangin cermin no? Wah seger banget Uh Ini baru dari kulkas deh Buru keluar Relax Sini Bener juga ya kan? Memang begitu caranya Nah ini kebetulan juga udah jamnya Baby plus Baby plus Jadi baby plus itu harus rutin pada waktu yang sama gitu Kita atur jam 9.30 Jadi Tiap malem Jam segitu Selama satu jam Dede sekolah dulu Di dalam perut Sambil mijitin istri nih Makanya guys Kalau kalian mau Jadi putri Kalian harus memilih suami yang tepat Yang berlakukan guys Seperti putri Bener guys Jadi kalau kalian juga mau Hehehe Istri yang Pengertian jaga Amat suaminya Ya kan aku susah ngomongnya Gitu ya guys Iya Jadi Banyak tuh sayang yang bilang katanya Kalau nikah tuh berasa apa Berasa ini dah Neraka dunia gitu Tergantung pasangannya Tergantung suaminya Tergantung istrinya ya gak sih Iya bener Tergantung anak Hehehe Hehehe Kemudian anak kita Anak baik ya dek Iya dong Iya dong Biasanya kan gitu guys ya Anak pertama nurut Hehehe Ya gak Coba Di keluarga kalian Saya bukan anak pertama lagi Iya Anak pertama Biasanya nurut Anak kedua Biasanya bandel Hehehe Bandel Aku dong Hehehe Terus anak ketiga Nurut lagi Enggak juga sih Anak ketiga bisa keduanya Bisa lebih parah gak Bisa lebih parah Hehehe Seperti Hehehe 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 Siapa kan gak tau kan Hehehe Hehehe Parah Emang kenapa Emang yang anaknya tiga Seperti kamu Kamu kan anak ketiga Hehehe Hehehe Oke deh guys Oke guys Oke guys Abisnya kita Biasanya langsung tidur Minum suplemen-suplemen dulu Kalo kalian mau tau suplemen apa aja Tonton videonya disini nih Udah pernah dibahas sama bumil Suplemen-suplemen untuk bumil yang bagus Dan cocok Sama bumil kita saat ini Abis ini biasanya kita tidur Udah deh Itu dia night routine kita Makasih udah nontonnya The Queens Bye Sampai jumpa di video berikutnya Dodog Komen video apa lagi ya Komen di bawah Nah biasanya sebelum kita tidur Kita pake diffuser Biar udara tetap lembab Gak kering karena AC Diffusernya spesial Tanpa aroma terapi apapun guys Karena bumil gak mau ada bau-bau apapun Wow Jadi hanya udara Hanya udara guys Tolong catat itu Sekarang aku bisa tidur Nyenyak Ya Yuk tidur Temui Lepas Komen di bawah Terima kasih Terima kasih Tidak